Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana teman-teman petani kopi seluruh Indonesia Keadanya mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Nah teman-teman video kali ini saya sedang meninjau ya teman-teman Cek ke kebun garapan punya saya ya teman-teman Kemarin beberapa minggu kemarin itu sudah saya lakukan penyemprotan gulma ya teman-teman Namun kayaknya berhubung cuacanya agak hujan-hujan gimana gitu ya teman-teman Jadi rumputnya gak terlalu mati ya teman-teman Gak mati total Masih ada yang hidup ya teman-teman Jadi kita cek kembali nanti gimana ke depannya Apa mau disemprot ulang apa mau di koret ya teman-teman Dan jangan lupa untuk teman-teman terus saksikan video saya teman-teman Ada hal yang menarik yang perlu teman-teman saksikan Oke teman-teman Nah ini sebelum kita cek keadaan kebun kopi yang kemarin sudah kita semprot Apakah rumputnya ini hijau kembali apa gimana ya teman-teman Nah ini teman-teman saya cek ke batang kopi ini dulu ya teman-teman Ini klon Tugusari ya teman-teman Mungkin dia buahnya baru belajar ya teman-teman Bisa lihat sendiri keadaan batang pohonnya Ini batang pohon ininya Saya pakai pohon Liberica ya teman-teman Nah ini teman-teman Liberica Nah di stack Tugusari hijau ya teman-teman Kita cek Kita buang Dahan-dahan Ranting-ranting Tunas ranting Kita simpen tunas rajanya teman-teman Nah ini teman-teman Nah ini juga teman-teman Nah untuk yang ini teman-teman Saya lupa ini namanya apa Klonnya apa Tapi lumayan Lumayan bagus sih teman-teman Kalau menurut saya Dibanding Tugu hijau ya teman-teman Kalau Tugu hijau kan Misal ya berbuah itu ya Kalau lagi musimnya bagus ya Lumayan bagus gitu Tapi kalau sekarang Bisa teman-teman lihat sendirilah Di teman-teman di kebun teman-teman sendiri Gimana buahnya gitu Oke kita lanjut Cek keadaan rumput yang kemarin kita sempat ya teman-teman Nah ini teman-teman Keadaan kemarin ini Hampir dua minggu kebelakang ya teman-teman Sudah kita lakukan penyemprotan Namun sayang Kayaknya Karena kemarin langsung Kena Turun hujan Mungkin Rumputnya ini Tidak terlalu mau ini Apa kendalanya Apa dari obatnya Apa dari Karena musim hujan kemarin ya teman-teman Keadaan kebunnya teman-teman Tolong di koreksi ya teman-teman Di komen Untuk membantu saya Memperbaiki kebun ini ya teman-teman Perlu teman-teman ketahui Saya ini Petani pemula ya teman-teman Bukan petani kopi yang Sudah Sudah Mahir dalam Memperbaiki kebun kopi ya teman-teman Saya juga baru belajar Memperbaiki Pohon-pohon kopi Perkebunan kopi ya teman-teman Jadi Mohon sarannya teman-teman Jangan dibully Saya Mau mengembangkan Pertanian kopi di kebun saya teman-teman Supaya hasilnya lebih maksimal lagi ya teman-teman Ini teman-teman Nah ini teman-teman Pohon liberica ya teman-teman Pohon kopi jenis liberica Baru saya tanam sekitar Bulan tiga kalau nggak salah ya teman-teman Bulan tiga ya bulan tiga Nah ini teman-teman keadaannya Sambil kita Ngecek keadaan kebun kopi Yang sudah dilakukan penyemprotan ya teman-teman Ini ada pohon kopi Jenis liberica ya teman-teman Nah teman-teman Sebenarnya saya ingin kebun ini gimana supaya lebih baik lagi teman-teman Soalnya Beberapa tahun terakhir di kebun ini Pohon kopinya itu banyak yang mati secara mendadak ya teman-teman Entah itu kenapa saya kurang memahaminya Karena saya baru belajar Saya minta sarannya kepada masternya teman-teman Kalau memang ada yang nonton video ini Gimana gitu sharingnya Biar kebun kopi Saya ini bagus lagi ya teman-teman Nggak perlu sempurna Yang penting lebih menghasilkan lagi ya teman-teman Mungkin kalau sekilas ya lumayan sih Tapi kalau menurut saya masih agak ruwet ya teman-teman Perlu penanganan Lebih-lebih lagi ya teman-teman Ini pohon kopi jenis liberica ya teman-teman Kayaknya ini habis digaruk sama babi ya teman-teman Kalau disini hamanya hama babi ya teman-teman Lumayan mengganggu Kepertumbuhan kopi teman-teman Nah rumputnya udah mulai hijau-hijau kembali ya teman-teman Soalnya ya Alhamdulillah masih diberi turun hujan ya teman-teman Ini keadaan kebun kopinya teman-teman Mohon koreksinya ya teman-teman Supaya kebun ini lebih baik lagi Ini baru sebagian ya teman-teman Hampir semua pohon kopinya disini Kayak gini ya teman-teman Ini teman-teman Lumayan bagus ya teman-teman Belum saya sortasi Nah teman-teman Nah disini juga saya belum melakukan sortasi ya teman-teman Karena lagi ada kesibukan lain Jadi kita pending dulu untuk sortasinya Mungkin beberapa hari ke depan kita akan Video in Cara sortasi Alhamdulillah ya teman-teman Nah teman-teman Kita juga Baru Ada penyulaman ya Mungkin kebanyakan bukan penyulaman ya teman-teman Menanam pohon kopi kembali kayaknya Soalnya ya Teman-teman bisa lihat sendiri Pohon kopinya itu udah Banyak yang mati Karena Saya sering menemukan Hamanya itu Hama Kalau bahasalah masternya itu Hama Uret ya teman-teman Yang putih Pokoknya itulah hamanya Yang cukup mengganggu Pertanian kopi disini ya teman-teman Di kebun ini khususnya Ini teman-teman Ini pertumbuhannya kurang bagus ini ya teman-teman Nanti kita ganti ya teman-teman Iberika ya teman-teman Maklum pemula teman-teman Harap dimaklum ya Soalnya ya baru Baru dua tahun saya Serius dalam Bertani berkebun kopi ya teman-teman Melanjutkan Orang tua saya Karena orang tua saya Sudah tidak mampu lagi Untuk ke kebun Apalagi Lokasinya jauh Harus pakai motor ya teman-teman Jadi harus Kita lanjutin Gimana caranya Supaya kebun ini Lebih baik lagi ya teman-teman Mungkin segitu dulu teman-teman Pencinta kopi seluruh Indonesia Review Kebun kopi yang ada di Kebun saya teman-teman Insya Allah Nanti kedepannya Kita akan share lagi Bagaimana cara Saya menangani Pohon kopi yang ada di Kebun saya ini Karena perawatannya Cukup Cukup lumayan rumit ya teman-teman Mungkin disini Pohonnya udah ada yang Umurnya udah Tua Banget Mungkin ada Pohon kopinya yang udah Mati ya teman-teman Mungkin kena hama penggarak ya teman-teman Mungkin itu penyebabnya Kalau saya tahu dari Masternya kopi ya teman-teman Tolong bantu saya Dukung terus channel saya Supaya lebih Baik lagi Lebih berkembang lagi Dan Untuk petani di seluruh Indonesia Khususnya petani kopi Terus semangat Jangan Jangan pantang menyerah Apapun itu Kita harus selalu bersyukur Apapun kondisinya Bagaimanapun kondisinya Kita harus selalu bersyukur Tentunya Kepada Tuhan yang maes saya teman-teman Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Channelnya Ahmad Syahidi Supaya Bermanfaat Untuk teman-teman Petani kopi Indonesia Ya teman-teman Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih